Satuan Sabara Polres Kota Tasikmalaya, Senin Siang menyisir rumah kos di Jalan Padasuka, Kota Tasikmalaya. Petugas mendata identitas para penghuni. Dari beberapa kamar, polisi menemukan lima botol minuman keras dan obat penenang. Para penghuni kos yang tidak memiliki identitas dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan tiga perempuan yang diduga mabuk pasca pesta miras dan mengonsumsi obat penenang. Kita mengimbangi beberapa kejadian di beberapa wilayah berkaitan dengan aksi teror. Sekaligus kita antisipasi lokasi kontrakan kos-kosan dijadikan tempat persembunyian para pelaku kejahatan. Razia Kartu Identitas juga dilakukan aparat gabungan di Desa Wedomu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini merupakan salah satu jalur utama menuju pintu perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Ratusan warga terjaring Razia karena tidak membawa kartu tanda penduduk. Sebagian beralasan KTP tertinggal di rumah, sementara yang lainnya membawa KTP lama. Warga yang terjaring Razia didenda 50 ribu rupiah. Untuk memperkecil ruang gerak berbagai macam kriminalitas sosial, seperti narkoba, terorisme, pelecehan seksual, trafficking atau perdagangan orang, dan lain-lain. Operasi justisi seperti ini akan dilakukan rutin untuk mengantisipasi masuknya kriminalitas melalui perbatasan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.